Hai Cluster Flamingo kali ini kita akan membahas tipe 9x16 hubnya ya yang ada di video saya ini merupakan show unit aja nih jadi nanti dapatnya non-furnies luas tanah 144 m2 luas bangunan 166 m2 bedroom 4 plus 1 bathroom 3 plus 1 karpot dan garasinya muat untuk dua mobil Cluster Flamingo berada di kawasan The Spring lokasinya ada di Sumarekon Serpong at Gading Serpong mengusung konsep The Harmony of Healthy Living dimana kawasan ini memadukan beberapa danau alami dan jalur hijau asri membentang yang memberikan kesejukan dan kesegaran bagi warga untuk beraktivitas untuk kawasan The Spring sendiri ini punya sport club sendiri yaitu The Spring Club lengkap banget fasilitasnya setiap unit hook yang ada di Cluster Flamingo ini punya taman samping dan taman depan yang sudah tertata cantik seperti ini dan salah satu perbedaannya lagi tuh kalau kita mengambil unit hook desain fasad atau tampak samping bangunan sudah didesain juga secara apik seperti ini untuk Cluster Flamingo ini terbagi dalam dua tahap yang tahap satu sudah banyak terhuni sekarang dibuka tahap duanya jadi bisa disimpulkan kalau lingkungan Cluster ini tuh benar-benar sudah jadi ya salah satu perbedaan lagi untuk unit hook itu punya akses atau pintu besi yang ada di sebelah kiri itu dari backyard atau taman belakang sekarang kita akan lihat bagaimana lingkungan yang ada di Cluster ini ya Yuk kita lihat ya ini sekilas aja sih gambaran awal aja untuk fasilitas Cluster itu sudah ada one gate system namanya security 24 jam mini clubhouse swimming pool garden dan children playground seperti ini swimming pool yang ada di mini clubhouse dari sisi sini kita bisa melihat Flamingo tahap satu dan Flamingo tahap dua jadi untuk tahap satunya itu sudah banyak terhuni sedangkan tahap duanya itu ada dalam tahap pembangunan di mini clubhouse ini juga udah dilengkapi dengan semi outdoor dan indoor meeting area seperti ini ini bisa difungsikan untuk acara-acara warga tertentu warga atau penghuni bisa untuk parti acara ulang tahun arisan atau sekedar menerima tamu mungkin sekarang kita akan bahas ya gimana dan apa aja sih yang ada di unit Flamingo tipe 9x16 ini yuk kita intip ya nah seperti ini desain fasad atau tampak depannya ya pada area depan kita langsung bertemu dengan area karpot dan area garasi seperti itu ini muat untuk dua mobil seperti yang sudah saya jelasin di awal tadi ini juga udah termasuk taman cantik yang ada di depan rumah ya bisa kita lihat dari sini di lantai duanya udah terdapat balkoni yang cukup nyaman akses masuknya itu ada dua satu dari garasi dan satu lagi ini dari pintu masuk utama total luasan garasi dan karpot ini 3,15 kali 10,5 meter Wah cukup besar ya ini ya masuk dari pintu masuk utama kita melewati dua atau tiga step anak tangga seperti ini ya ini pemandangan atau view dari depan rumah cakep banget ya pada area depan rumah ini juga udah termasuk satu teras yang cukup spesies banget nih lalu untuk daun pintunya udah dua ya jadi ini bukaannya bisa lebar dan besar banget kalau misal kita mau masukin barang yang cukup besar size-nya kita nggak perlu khawatir udah pasti masuk dan muat masuk dari pintu masuk utama kita disambut dengan living area seperti ini punya luasan 2,85 kali 3,75 meter penempatan sofa dan area TV bisa mencontoh persis seperti di show unit ini ya sofa ini bisa muat 3-4 seater maksudnya satu sofa besar dengan kapasitas 3 seater dan satu lagi single chair itu masih muat atau kita mau taruh 2 puff juga masih muat masuk lagi ke dalam itu kita bertemu dengan dining area seperti itu jadi lokasi dining area itu ada di tengah-tengah ruangan ya selling point dari area lantai satu ini tuh apa ruangannya itu tanpa sekat jadi seolah-olah itu memberikan kesan lebih lapang lagi dari ukuran yang ada sekarang nah ini kita bisa lihat dari sisi dalam mengarah ke pintu masuk itu viewnya seperti ini pada sisi kiri dan kanan pintu masuk itu juga udah terdapat satu jendela kecil yang cukup panjang difungsikan untuk view atau bukaan jendela yang ke arah depan sekarang kita menuju ruangan yang ada di balik area TV tadi ya apa sih ini ini tuh bedroom satu yang ada di lantai satu punya luasan 3 kali 3,75 meter cukup luas kalau di show unit ini disetting dengan desain sebagai ruang kerja atau working space tapi fungsinya sendiri itu bisa juga difungsikan untuk kamar tidur orang tua kamar tidur tamu kamar tidur anak dan ruangan-ruangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kita punya juga bukaan view ke arah depan jadi viewnya itu mengarah ke taman depan atau tetangga depan ya luasan dining area ini 2,8 kali 3 meter di sisi di sebelah kanan dining area itu terdapat kitchen yang saya rasa ini luasannya cukup spesies ya luasannya itu di 3x315 meter untuk penempatan zoning grouping kompor sink dan kulkas sudah sangat terlihat itu benar-benar nyaman banget punya bukaan jendela juga yang cukup besar itu mengarah ke garasi dan yang paling menarik di area kitchen ini masih muat kita tempatkan satu meja island untuk breakfast ya Nah ini view dari sisi di kitchen mengarah ke dining area tadi seperti ini benar-benar cantik dan nyaman banget ya pada show unit ini terdapat dua hidden area kalau kita lihat ini ada partisi ya seperti ini itu apa jadi dibalik partisi itu adalah akses yang menuju garasi tapi nanti kita dapatnya enggak ada partisi seperti ini ya ini hanya contoh desain aja untuk menutupi pintu akses garasi jadi pintu akses ini tuh berupa pintu sliding seperti ini punya kesan rapi dan desainnya sangat menarik dari arah living area Wah ini bisa jadi solusi desain ya satu lagi hidden area yang enggak nampak dari tampak luarnya itu ada di balik storage yang ada di depan saya ini storage ini tuh sebetulnya bisa difungsikan untuk rak hiasan atau rak buku dibalik storage ini tuh apa ini tuh bathroom sharing yang ada di lantai satu dia juga udah termasuk area shower shower jadi tergolong kamar mandi basah nah ini area showernya solusi desain banget ya rak storage tadi kalau dilihat dari layoutnya sebetulnya area ini tuh bisa difungsikan untuk area duduk juga jadi nggak mesti untuk area storage seperti itu sekarang kita menuju ke area paling akhir yang ada di lantai satu yaitu area backyard atau taman belakang ada seunit ini di desain sudah cantik dan sangat narik cuma nanti kita dapatnya hanya tanah kosong aja jadi kita bisa olah area ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk luasan backyard ini adalah 7x2,5 meter bener-bener spesies dan sangat luas di sisi sebelah kanan backyard ini ada area servis tangga muter ini atau tangga besi ini ini menuju ke kamar tidur ART jadi kamar tidur ART nya terpisah aksesnya hanya ada satu dari area backyard lantai satu lalu di sebelah sisi kanan tangga tersebut ada toilet untuk ART nya salah satu selling point dari produk-produk yang ada di Sumarekonser Pong tuh punya pembatas antar rumah yang dindingnya tuh tinggi banget seperti ini tingginya dua lantai jadi kita merasa nyaman dan aman nih khusus pada tipe huk itu sudah terdapat satu pintu besi seperti ini yang saya jelasin tadi ini mengakses ke area luar atau taman samping pada area backyard ini selain difungsikan untuk area servis bisa juga difungsikan juga untuk area duduk sore taman atau ruangan-ruangan extension lainnya sekarang kita menuju ke lantai dua ya kita naik pada saat saya menaiki tangga ini berasa tidak capek dan tidak berat karena posisi ketinggianya itu bener-bener udah diperhitungkan oleh pihak developer jadi kita kalau aktivitas di area tangga ini terasa nyaman sekali area tangga ini harus diperhatikan tingkat kelembabannya dengan cara menyediakan bukaan-bukaan jendela yang cukup besar seperti ini jadi selain terang sirkulasi udara juga mengalir masuk nah seperti ini kan enak banget ya kesannya sampai di lantai dua kita bertemu dengan empat area yaitu satu master bedroom dua kids bedroom dan satu toilet atau bathroom untuk sharing nah nih ada empat area seperti ini Hai sekarang kita akan membahas di master bedroomnya dulu jadi kalau di show unit ini kan ada kaca penyekatnya dan tanpa pintu tapi nantinya kita dapat tembok mati dan pintu ya bukan seperti show unit ini nah ini view dari sisi sebaliknya sekarang kita membahas master bedroomnya master bedroom ini punya luasan 9 kali 3,75 meter salah satu keunggulan dari produk sumarekon itu punya master bedroom selebar rumah itu sendiri kalau di show unit ini kan tipe 9 jadi panjang master bedroomnya itu 9 meter master bedroom ini kita bisa bagi dua area yaitu satu area walking closet atau area prepare dan satu lagi area tidurnya untuk bukaan-bukaan jendelanya sudah jangan khawatir karena bukaan jendelanya itu besar banget dan spesies banget itu mengarah ke arah depan dan selain itu juga sudah dilengkapi dengan balkoni nah ini balkoni yang kita lihat di awal video saya ini tadi ya kedua yang paling menarik itu walking closetnya ini jadi wardrobe nya ini bentuknya L seperti ini ini unik banget ya jadi desainnya itu bisa menghemat ruangan dan sekaligus punya wardrobe yang spesies untuk master bedroom ini kan tipenya ada end switch jadi maksudnya dia ada sudah include bathroom dalam pada bathroom dalam ini juga udah termasuk bathtub dan area showernya punya luasan 3,15 kali 2 meter Oh ya untuk produk-produk sumarekon kita nggak perlu khawatir dengan titik air titik water heater titik listrik dan lain-lain itu semua udah tersedia jadi kita nanti tinggal pasang unit AC unit water heater dan lain sebagainya udah berasa ya ini bener-bener nyaman di area master bedroom ini sebagai alternatif desain pada area tengah ruangan master bedroom ini kita bisa fungsikan dua sisi yaitu sisi sebaliknya ini bisa untuk dressing table dan di belakangnya bisa difungsikan untuk area TV Oh ya sedikit terlupa pada area bathroom tadi kan ada sisi tembok yang finishingnya tuh kaca clear seperti yang ada di master bedroom ini tadi ya nanti itu dapatnya tembok kok jadi tenang aja semuanya tuh tertutup rapi masuk ke area kedua yang ada di lantai dua nih kita bertemu dengan kids bedroom pertama kalau kids bedroom yang pertama ini didesain dengan desain yang unik banget yaitu seperti di luar angkasa Wah ini kalau anak-anak pasti berasa nyaman banget ya jadi kita bisa berimajinasi lebih dan memacu kreatif anak untuk view bukaan jendela yang ada di tiap kids bedroom ini mengarah ke taman belakang bukan jendela maksudnya juga udah tergolong sangat besar dan yang pastinya itu jendela hidup jadi kita bisa buka-tutup tiap harinya nah ini kids bedroom kedua ini didesain dengan style lebih ke feminin ya mungkin ini difungsikan untuk kamar tidur anak perempuan luasan kedua kids bedroom itu sebetulnya mirip-mirip aja yaitu di tiga kali tiga meter Oh ya sedikit saya menjelaskan untuk kamar tidur ART itu nggak bisa kita akses dari area dalam rumah seperti ini jadi tadi aksesnya itu hanya dari tangga besi yang muter tadi privacy pastinya terjaga banget area atau ruangan terakhir yang ada di lantai dua ini bathroom untuk sharing difungsikan sharing antara kids bedroom satu dan kids bedroom dua punya luasan dua kali dua meter yang pastinya sudah dilengkapi dengan area shower dan area klosetnya nyaman banget ya jadi kita nggak perlu naik turun untuk aktivitas privacy kita gimana sudah semua review dari Flamingo tipe 9x16 ini tertarik jangan ragu WhatsApp atau telepon saya saya dengan Gaby marketing dari Heart Coach Harmony bisa di nomor telepon 0812 1295 4959 akhir kata jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman atau kerabat kalian yang lagi cari rumah see you in next video selain tipe 9x16 Flamingo tahap 2 ini tersedia dalam ukuran 7x16 dan 8x16 sebagaimana kita tahu setiap produk sumarekon itu kita bisa pilih layoutnya dan pilih fasadnya jadi tentunya kita bisa membeli rumah dimana sesuai dengan kebutuhan kita sementara banget next saya akan membahas Flamingo tipe 7x16 ya ditunggu Ditunggu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!